Pemirsa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalsel lepas liarkan 5.000 ekor burung berbagai jenis di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kabupaten Banjar. Satwa dilindungi ini berhasil diamankan petugas Balai Gakum LHK Kalsel bersama petugas kebungan saat hendak dijual belikan secara ilegal di wilayah kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Sebanyak 5.000 ekor burung berbagai jenis dilepas liarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalsel di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Rabu Pagi. Ribuan satwa yang dilindungi ini dilepaskan ke habitatnya guna mencegah terjadinya kepunahan, serta menambah keanekaragaman jenis satwa di hutan-hutan raya tersebut. Ribuan burung ini berhasil diamankan oleh petugas Gakum LHK saat hendak dijual belikan secara ilegal. Dalam penangkapan pelaku, burung-burung ini dibawa dari wilayah Binuang, Kabupaten Tapin menuju kecamatan Alu-Alu, Kabupaten Banjar. Rencananya satwa ini akan dijual ke luar Pulau Kalimantan oleh pelaku. Binuang, Kabupaten Tapin. Ya, dari desa Benuk. Kemudian akan dibawa ke dermaga Alu-Alu di desa Alu-Alu Kabupaten Banjar. Jadi pada saat mereka mengangkut melakukan dua mobil, dua mobil ya, dua mobil itu kita langsung amankan, tergap gitu Pak. Dan ternyata di dalamnya terdapat di dua mobil itu 5.003 ekor satwa burung yang akan diperjualikan dibawa ke luar dari Kalimantan. Sebelum dilepas, liarkan kondisi burung-burung ini diperiksa terlebih dahulu oleh dokter hewan. Dan setelah dipastikan layak, baru ribuan burung ini dilepaskan. Ya, jadi sudah ada dari dokter hewan yang sudah memeriksa kesehatan dari burung juga. Dan sudah dinyatakan layak untuk dilepas. Ya, jadi habis itu ya kita melepaskan tanpa ada perlakuan untuk memberikan pakan. Jadi lepas, ya sudah selesai lepas, kita hanya monitoring saja. Ada pun untuk tersangka sebanyak dua orang kini sudah diamankan dan terancam hukuman lima tahun penjara, serta denda 100 juta rupiah. Sedangkan pemilik masih dalam tahap pendalaman. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ainews melaporkan.